Drama ini menceritakan dimana seorang aktor opera sedang mencari siapa pembunuh seniornya dan ingin membalas dendam untuknya, dia sampai menyelinap di He Mansion dimana terakhir kali seniornya kesana. Namun keberadaan anak seorang komandan menumbuhkan benih cinta, dapatkah dia menemukan pembunuhnya? Tidak usah banyak spoiler silahkan rebahan dan selamat menonton. Drama ini berawal saat putra kedua komandan yang bernama He Xing Zhou, sedang mendatangi aktris terkenal di Yun Cheng yang tengah mandi yang bernama Yang An Ning. An Ning menjelaskan alasannya datang terlambat kepada Xing Zhou, namun karena dibakar api cemburu, Xing Zhou menjadi sangat kesal, melihat itu An Ning menyuruh Xing Zhou bertanya langsung kepada Nona Lu Yongqi. Xing Zhou semakin marah sampai membawa An Ning ke kursi dan sekaligus memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusannya lagi. Bukannya kesal An Ning malah terus menggoda Xing Zhou dengan tingkah lakunya yang membuat mereka berdua berciuman dan beradu mekanik. Saat pagi hari, An Ning teringat dengan kematian seniornya dan dirinya yang sudah berjanji akan mencari cara untuk memasuki rumah komandan dan menemukan pembunuhnya. Namun walaupun dirinya saat ini sudah tinggal di vila He Xing Zhou selama satu tahun ini, tapi dirinya tetap belum menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba Aju dan Xing Zhou yang bernama Zhao Xiaocuan datang membawakan dua pot tanaman bunga. An Ning akan mengadakan sebuah teater besar Yun Cheng. Xing Zhou sempat berhenti dan melihat poster An Ning yang terpampang nyata di depan gedung teater, namun dirinya ternyata tidak mau mampir melihat pertunjukan tersebut. Saat berjalan An Ning tidak sengaja bertabrakan dengan putra wakil komandan, yaitu Maya Ozu, alhasil dia tidak membiarkan An Ning untuk pergi dan tetap memegang tangan An Ning serta menggodanya. Karena sudah tidak tahan dengan Maya Ozu, An Ning sampai menamparnya. Melihat apa yang dilakukan padanya, Maya Ozu langsung mengeluarkan dan menodongkan pistolnya ke kepala An Ning. Untung saja Xing Zhou datang tepat waktu, melihat Xing Zhou di sana, Maya Ozu merasa ketakutan dan langsung pergi. Karena marah Xing Zhou sampai memperingatkannya jika sampai membuatnya kesulitan lagi, maka dirinya akan mengusirnya dari vila. Tiba-tiba muncul pria yang berlari ke arah Xing Zhou dan akan menusuknya. Melihat itu An Ning langsung mencoba melindungi Xing Zhou sampai dirinya yang terkena tusukan dari pria tersebut. Di dalam mobil Xing Zhou mencoba untuk mengobati sendiri luka An Ning karena An Ning yang tidak ingin pergi ke rumah sakit. Karena An Ning telah menyelamatkannya, Xing Zhou menyuruh An Ning untuk meminta sesuatu padanya. Mendengar itu An Ning meminta Xing Zhou untuk mengajaknya berkeliling ke rumah komandan. Kemudian Xing Zhou memberitahu bahwa tempat itu adalah sarang naga dan sarang harimau, jadi An Ning bisa saja kehilangan nyawanya jika kesana. Namun An Ning mengaku tidak takut karena ada dirinya yang melindunginya. Setelah saling pandang, mereka langsung berciuman dengan mesra. Ternyata dalam penusukan tersebut adalah bagian rencana dari An Ning sendiri. Xing Zhou mengajak An Ning ke rumah komandan. An Ning langsung teringat saat dulu dirinya yang dihina dan disiksa ketika ingin bertemu dengan komandan. Sebelum masuk rumah, Xing Zhou memasangkan sebuah jepit ke rambut An Ning. Saat melihat sebuah bangunan, An Ning bertanya kepada Xing Zhou tempat apakah ini. Mendengar itu Xing Zhou memberitahu ini adalah tempat terlarang. Di dalamnya ada jiwa-jiwa hes yang dirudikan. Kemudian ada pelayan yang memberitahu Xing Zhou bahwa komandan telah menunggunya di ruang kerja. Mendengar itu Xing Zhou menyuruh An Ning untuk menunggunya di sini dan menyuruhnya untuk tidak berkeliaran. Kemudian ada wanita yang menyapa An Ning yang bernama Lu Yong Xi dengan memuji kecantikannya. Namun menurut An Ning dirinya yang tercantik di Yun Cheng. Mendengar itu Lu Yong Xi bertanya apa dirinya tahu tentangnya. An Ning langsung mengambil aksesoris yang ada di rambutnya. Sementara itu Xing Zhou menemui komandan Yun Cheng yang bernama He Zhen Yun yang tak lain adalah ayahnya. Dia sangat kesal karena Xing Zhou membasmi bandit di Nan Cheng. Sedangkan itu wilayah wakil komandan Mas hingga mengeluh kepadanya. Saat ayahnya ingin memegangnya, Xing Zhou menghindar. Kemudian ayahnya mendengar jika dirinya kembali membawa aktris dan menyuruhnya jangan terlalu serius. Xing Zhou menyindir ayahnya seperti apa yang dilakukan ke ibunya. Mendengar itu jelas membuat ayahnya sangat marah dan menyuruhnya keluar. Lu Yong Xi mengaku bahwa jepit rambut ini adalah hadiah dari Xing Zhou saat ulang tahunnya yang ke-18. Mendengar itu An Ning mengaku mendengar dirinya akan menikah dengan saudara laki-laki Xing Zhou. Kemudian An Ning langsung mengambil jepit rambut tersebut dan melemparkannya ke dalam kolam karena merasa Lu Yong Xi tidak berguna menyimpan benda ini. Melihat itu Lu Yong Xi langsung memarahi An Ning dan membuatnya langsung mengambil jepit rambutnya dan memberikan kepada Lu Yong Xi. Melihat jepit rambut An Ning, Lu Yong Xi tidak percaya bahwa Xing Zhou memberikannya kepada An Ning. Lu Yong Xi langsung menampar An Ning dengan mengatainya aktris redahan, sampai berani bersaing dengannya untuk mendapatkan Xing Zhou. Tidak tinggal diam An Ning langsung membalasnya dengan menampar Lu Yong Xi. Saat melihat Xing Zhou berjalan ke arahnya, Lu Yong Xi mengajak An Ning bertaruh dengan langsung membuat dirinya dan An Ning terjatuh ke dalam kolam. Melihat itu Xing Zhou langsung berlari melompat ke kolam dan menyelamatkan Lu Yong Xi terlebih dahulu, sementara An Ning berusaha untuk naik ke atas sendiri. Lu Yong Xi bersandiwara dengan memberitahu An Ning yang mendorongnya tanpa alasan, Xing Zhou langsung menggendong Lu Yong Xi untuk pergi tanpa memperdulikan An Ning. Setelah mengantar Lu Yong Xi ke dalam kamar, Xing Zhou hendak langsung pergi. Tapi Lu Yong Xi mencoba untuk menghentikannya dengan menyuruh Xing Zhou untuk tetap bersamanya. Lu Yong Xi langsung meminta maaf kepada Xing Zhou karena telah mengkhianatinya dengan bertunangan dengan kakaknya dan semua itu karena dia dipaksa oleh ayahnya. Lu Yong Xi terus memohon kepada Xing Zhou untuk memberinya satu kesempatan lagi dengan langsung memeluk Xing Zhou. Tapi Xing Zhou beranggapan karena Lu Yong Xi telah memilih saudaranya, maka hubungan ini sudah berakhir dan langsung melepaskan pelukan Lu Yong Xi dan memberitahu seseorang sedang menunggunya. Karena Lu Yong Xi terus saja mengatakan hal buruk tentang An Ning dan menghalangi Xing Zhou untuk pergi, Xing Zhou mengaku bahwa sebenarnya dirinya sudah tahu kalau Lu Yong Xi yang telah menjebak An Ning, kemudian langsung pergi meninggalkannya. Saat berjalan An Ning bertemu dengan Liang Rufen yaitu istri komandan, saat mengetahui An Ning adalah seorang aktris, penyanyi sekaligus teman Xing Zhou, Liang Rufen langsung kesal dan beranggapan sepertinya keluarganya benar-benar terkena kutukan karena merasa terus-menerus diganggu dengan orang yang tidak tahu malu dan tercelah ini. Terakhir kali itu tetesan salju dan sekarang begonia yaitu An Ning. Mendengar itu dan melihat cincin yang dipakai Liang Rufen, An Ning langsung bertanya bagaimana Liang Rufen bisa mengetahui tetesan salju. Liang Rufen mengaku mendengar tetesan salju telah bunuh diri, juga menuduh tetesan salju terlibat dalam beberapa tindakan tercelah. Karena tidak terima dengan hinaan Liang Rufen kepada seniornya, An Ning langsung marah sampai dia mencekik leher Liang Rufen. Melihat itu semua pelayan langsung mencoba untuk menghentikan An Ning. Setelah semua orang berhasil menghentikan An Ning, Liang Rufen langsung menyuruh pelayannya untuk membawa An Ning ke halaman belakang. An Ning diberi tamparan yang sangat keras berulang kali, kemudian Liang Rufen juga menyuruh pelayannya untuk menjepit jari-jari tangannya dengan kuat karena tangannya tadi telah berani mencekiknya sampai membuatnya berteriak kesakitan. Tiba-tiba Ming Ting yaitu putra sulung komandan datang dan menyuruh menghentikan semua itu, Ming Ting memohon kepada ibunya untuk mengampuni An Ning, namun ibunya tetap saja menjepit tangan An Ning sampai Xing Zhou datang dan langsung menolong An Ning. Melihat Xing Zhou, Liang Rufen terus saja mengatakan hal yang tidak baik tentang An Ning meskipun sudah diingatkan oleh Ming Ting, sampai akhirnya Xing Zhou marah dan menembak ke bawah dekat kaki Liang Rufen dan membuatnya sangat terkejut dan marah kepada Xing Zhou. Kemudian dia menyuruh semua orang menangkap Xing Zhou, namun semua prajurit Xing Zhou malah mengarahkan pistolnya kepada Liang Rufen sampai Liang Rufen sangat kesal dan pergi untuk melaporkan semua ini kepada suaminya. Melihat komandan di sana, Liang Rufen langsung mengadu jika Xing Zhou menembaknya. Mendengar itu komandan bertanya kepada Xing Zhou apa yang telah terjadi, karena Xing Zhou tidak menjawab, komandan menyuruh Ming Ting untuk menjelaskan semuanya. Ming Ting memberitahu ini hanya kesalahpahaman antara ibunya dengan Xing Zhou saja, tidak terima dengan hal itu, Liang Rufen terus menyalahkan Xing Zhou. Melihat itu An Ning langsung memohon maaf kepada komandan karena telah menyinggung Nyonya Liang Rufen dan menyuruh untuk tidak menyalahkan Xing Zhou. Namun komandan langsung kesal dan menyalahkan An Ning karena baru saja tiba tapi sudah membuat masalah. Dia beranggapan aktris memang tidak pernah berbuat baik dengan langsung menyuruh membawa An Ning pergi dan memberikan An Ning 40 cambukan militer sekaligus mengusirnya. Tidak terima dengan hal itu, Xing Zhou langsung menembakkan pistolnya ke atas dan langsung memberitahu bahwa An Ning adalah calon istrinya, jadi memperingatkan tidak ada yang bisa menyentuhnya hari ini. Mendengar itu komandan menjadi sangat marah dan merasa bahwa Xing Zhou tidak berbakti karena bagaimana bisa seorang anak komandan menikah dengan seorang aktris. An Ning juga tiba-tiba mengaku bahwa sebenarnya sekarang dirinya sedang hamil dan membuat semua orang menjadi terkejut. Karena An Ning mengaku dirinya merasa pusing, Xing Zhou menyuruh pelayan untuk membawa An Ning pergi ke kamarnya. Setelah kepergian An Ning, Xing Zhou memberitahu upacara pernikahan akan diadakan dalam tiga hari yang membuat komandan terpaksa untuk menyetujuinya. Saat berada di kamar, Xing Zhou sedikit kesal kepada An Ning, namun An Ning tentu saja merasa senang karena akan menjadi nyonya muda di rumah komandan. Kemudian An Ning juga merasa penasaran mengapa tadi Xing Zhou sampai mengatakan akan menikahinya, kemudian An Ning bertanya apakah karena Xing Zhou telah jatuh cinta kepadanya. Xing Zhou memberitahu pernikahan ini tidak lebih daripada pertandingan yang diperlukan, mendengar itu An Ning tidak peduli dan dia hanya merasa bahwa Xing Zhou telah jatuh hati padanya. Karena akan menikah, Xing Zhou menyuruh An Ning untuk memanggilnya dengan namanya mulai sekarang, mendengar itu An Ning langsung saja duduk di pangkuan Xing Zhou dan memanggil Xing Zhou dengan namanya dan langsung memeluknya. Saat malam hari, An Ning hendak menyelinap ke tempat terlarang, namun dihentikan oleh Lu Yong Xi, kemudian An Ning beralasan bahwa dirinya tidak bisa tidur, jadi ingin berjalan-jalan, karena Lu Yong Xi terus mengejeknya. An Ning memberitahu bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah dengan Xing Zhou dan juga memberitahu bahwa sekarang dirinya sedang hamil anak dari Xing Zhou sekaligus cucu pertama Hes. Karena kesal, Lu Yong Xi hendak menamparnya, namun An Ning langsung menghentikannya dan memperingatkan Lu Yong Xi. Karena Lu Yong Xi menyinggung tentang aktris yang masuk ke rumah ini lalu meninggal, An Ning menjadi sangat ingin tahu dengan bertanya kepada Lu Yong Xi. Saat An Ning memaksa Lu Yong Xi untuk menjawab pertanyaannya, Xing Zhou datang dan membuatnya langsung berlari kepadanya dan bertanya kemana saja dirinya pergi karena keluar untuk mencarinya. Xing Zhou langsung membawa An Ning pergi tanpa memperdulikan Lu Yong Xi. Xing Zhou terbangun dari tidurnya dan terus saja memandangi wajah An Ning dan kemudian membelainya dengan mesra. Dia teringat saat pertama kali bertemu dan melihat An Ning. Tiba saat upacara pernikahan An Ning dengan Xing Zhou, tapi Cheng Yume pemilik Cheng's Medical memberitahu An Ning bahwa masih harus menunggu Lu Yong Xi supaya bisa melakukan upacara bersama. Karena sudah terlalu lama menunggu, semua orang menjadi gelisah karena kepanasan. Tiba-tiba Xing Zhou mendapat berita bahwa Lu Yong Xi telah meracuni dirinya sendiri untuk bunuh diri. Bukannya menjemput An Ning, Xing Zhou dengan pakaian pernikahannya malah langsung menaiki kuda dan pergi. Melihat itu semua, orang beranggapan Xing Zhou ingin membatalkan pernikahan ini sampai banyak juga orang yang mencelah An Ning karena sebagai aktris menikah dengan anak komandan. Xing Zhou terus menunggangi kudanya dengan sangat cepat dan teringat tentang janji masa kecilnya kepada Lu Yong Xi. Di sisi lain Liang Rufen sangat kesal karena Lu Yong Xi yang meracuni dirinya sendiri. Mendengar itu Ming Ting merasa bahwa dirinya paham atas tindakan Lu Yong Xi yang ingin bunuh diri daripada menikah dengan pria cacat seperti dirinya. Mendengar kata-kata cacat, ibunya langsung tidak terima karena menganggap Ming Ting adalah satu-satunya putra sah keluarga ini dan juga calon Tuan Yun Cheng. Ibunya juga memberitahu selama ada dirinya, ibunya akan memastikan Ming Ting sebagai pewaris yang sah dan tidak ada yang lain. Xing Zhou langsung memeriksa keadaan Lu Yong Xi. Tiba-tiba Lu Yong Xi bangun dan menyuruh Xing Zhou untuk tidak pergi. Mengerti ini semua hanyalah trik dari Lu Yong Xi. Xing Zhou sangat marah dan langsung pergi. Namun Lu Yong Xi terus saja memohon untuk membawanya pergi bersama. Lu Yong Xi juga mengaku bahwa dirinya sangat mencintainya. Namun Xing Zhou tetap tidak mempedulikannya. Sementara itu An Ning masih menunggu Xing Zhou sampai malam. Sampai akhirnya Liang Rufen keluar merasa dirinya masih ingin menikah dengan keluarganya. An Ning keluar dari kereta memberitahu kalau pernikahan ini sebelumnya sudah disetujui komandan. Mendengar itu Liang Rufen beranggapan membawa komandan untuk menekannya. Alhasil Liang Rufen menyuruhnya masuk. Namun Yume merasa dia mempunyai niat buruk. Jadi menyuruhnya hati-hati. Benar saja saat menyuruh mengikuti upacara, Liang Rufen segera mempermainkannya karena ada celana kotor untuk dilewatinya. Bahkan menyuruh pelayan untuk memeriksa tubuhnya dengan membuka bajunya. An Ning yang tidak tahan menyuruh melepaskannya. Liang Rufen menyuruhnya menyerah jika tidak kuat. Kemudian dia memberinya kesempatan untuk berlutut sampai tengah malam. Jika Xing Zhou datang dan mau menikahinya, maka dirinya akan menjadi nyonya Yun Cheng untuk selamanya. An Ning berlutut sampai kehujanan dan terlihat sudah tidak kuat lagi. Tidak berselang lama Xing Zhou akhirnya datang bersama Lu Yong Xi dengan naik kuda. Melihat An Ning berlutut di sana, Xing Zhou berlari menghampirinya dan bertanya kenapa dirinya berlutut di sini. An Ning mengira Xing Zhou tidak ingin menikah dengannya dan membuatnya melihat Liang Rufen. Kemudian Xing Zhou menggendongnya dan upacara pernikahan kedua pasangan diaksanakan. Keesokan paginya melihat An Ning sedang merias diri, Xing Zhou menghampirinya dan bertanya kenapa dirinya tidak tidur lebih lama lagi. Namun An Ning mengaku jika dirinya tidur lebih lama lagi, akan membuat punggungnya patah karena hal yang terjadi kemarin. Kemudian di saat Xing Zhou ingin menciumnya, An Ning menolaknya karena beralasan dirinya baru menyelesaikan riasannya. Tiba-tiba pengawal memberitahu kalau komandan sudah datang dan menyuruhnya untuk datang ke ruang kerjanya. Xing Zhou datang ke ruang komandan yang saat itu sedang batuk-batuk. Dia beranggapan kalau Xing Zhou sudah menikah, jadi menyuruhnya bersiap-siap untuk ambil alih posisinya, melihat ayahnya terus batuk-batuk, Xing Zhou memberikannya teh. Komandan yang tahu kalau An Ning sedang hamil merasa cucunya laki-laki dan berharap nanti akan jadi penerus keluarga Hei. Kemudian Xing Zhou memberitahu kalau An Ning menyiapkan teh untuknya. Mendengar itu komandan mengajak Xing Zhou untuk pergi ke sana. Sementara itu kedua menantunya memberikan teh ke Liang Rufan, namun teh yang diberikan Yong Xi direspon dengan baik. Sedangkan saat An Ning yang memberikannya, Liang Rufan mengacukannya dan membuat An Ning kesal. Saat Liang Rufan mengambil tehnya, dia malah menjatuhkannya dan merasa An Ning sengaja menghindar dan saat Liang Rufan mau menamparnya, An Ning berpura-pura terjatuh sambil memegang perutnya. Kebetulan Xing Zhou dan komandan datang, melihat itu Xing Zhou berlari menghampiri An Ning dan menyuruh pelayan memanggil dokter. An Ning mengatakan ke Liang Rufan seberapa besar dirinya membencinya, tidak boleh menyakiti anak di perutnya karena itu darah daging keluarga Hes. Mendengar itu komandan marah dengan langsung menampar istri. An Ning mengaku ini kesalahannya karena berlutut terlalu lama kemarin, jadi merasa tidak enak badan tadi malam. Mendengar itu komandan bertanya kenapa dirinya berlutut tadi malam. Dengan melihat istrinya, komandan memukulnya dengan gelas teh. Dan saat dokter tiba, komandan menyuruh memeriksanya. Sementara komandan mencambuk istrinya, melihat itu An Ning hanya tersenyum, dan saat Ming Ting datang, dia langsung ingin melindungi ibunya dan menyuruhnya bersikap baik. Namun komandan menyuruh bertanya sendiri apa yang telah dilakukannya. Komandan mengancamnya akan meninggalkan rumah ini dengan menyuruh Yong Xi dan An Ning yang mengaturnya. Sing Zhou memberikan sejumlah uang dan harus tahu apa yang akan dikatakannya ke Panglima nanti. Kemudian Sing Zhou bertanya apa dirinya sudah puas. An Ning langsung memeluknya dari belakang karena menurutnya bukankah ini yang ingin dilihatnya. An Ning mengaku tidak bisa melakukannya sendirian. Sing Zhou langsung membuat An Ning duduk di pangkuannya karena menurutnya dirinya memang begonia. Langkah ini membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan orang tua itu tertipu. An Ning mengaku melakukan ini untuknya. Keesokan paginya Sing Zhou diberitahu pasukan kalau pertemuan dengan sekretaris inspektur semakin dekat. Mendengar itu Sing Zhou langsung berpamitan dengan An Ning. Saat duduk sendiri, An Ning teringat kembali kematian seniornya dan saat pelayan memberitahu kalau buku besar yang dimintanya sudah ada, An Ning tidak menyianyiakan untuk membacanya serta menyuruh pelayan mengeluarkan semua perhiasannya. Namun saat An Ning memeriksanya, tidak ada satupun yang cocok sasaran perhiasan di seniornya dan bertanya kembali apa perhiasan sudah dikeluarkan semua. Pelayan memberitahu kalau ada yang hilang berarti itu adalah item dari area terlarang dan tidak ada satupun yang boleh masuk ke sana selain Sing Zhou. Sementara itu Liang Rufen terlihat kesal dengan An Ning karena dia tidak memenuhi syarat untuk melihat semua perhiasan. Ming Ting yang mendengarnya hanya menyarankan ibunya untuk beristirahat, merasa takut An Ning akan melangkainya. Liang Rufen harus melawannya dan bertanya ke pelayan di mana dia sekarang. Sing Zhou sudah sampai di kediaman Inspektur Zhao dan langsung memberikan surat kunjungannya pada pengawalnya. Namun setelah membacanya, dia merasa Inspektur tidak ada waktu bertemu dengannya dan langsung menutup pintunya. Melihat itu Sing Zhou mengaku akan menunggunya di luar. Tidak berselang lama pengawalnya memberitahu kalau Inspektur ingin mengundang Wakil Komandan memakan malam, jadi menyuruh datang kembali lagi nanti dan langsung menutup pintunya. Melihat itu Xiao Chuan terlihat kesal karena sudah sepakat saat ditelepon. Mendengar itu Sing Zhou mengaku akan menyelesaikan ini. Saat An Ning berjalan sendirian, ada dua orang pria yang mengikutinya, merasa ada yang mengikutinya. An Ning langsung berlari, namun pria itu langsung memukul dari belakang. Untung saja saat itu kebetulan Ming Ting ada di sana bersama pengawalnya. Alhasil pengawal itu mengejar kedua pria itu. An Ning berterima kasih karena sudah menyelamatkannya, namun Ming Ting mengaku dirinya kebetulan sedang membeli buku dan bertemu di sana. Mendengar itu An Ning bertanya buku apa yang dibelinya. Ming Ting memperlihatkan buku itu dan mengaku dirinya sangat menyukai opera, namun tidak bisa datang ke teater, mendengar itu An Ning memberitahu bisa bernyanyi di sini kalau dirinya mau. Ming Ting merasa suaranya kaya walaupun ada tidak kesempurnaan. An Ning meminta memberitahu detailnya apa yang dimaksud dan membuat Ming Ting mengajari pernafasannya. Kebetulan Sing Zhou yang baru pulang melihat An Ning di sana dan membuatnya sedikit kesal. Melihat Sing Zhou di sana, An Ning langsung berpamitan ke Ming Ting akan berbicara dengannya lain hari. Dengan manja An Ning mengadu kepada Sing Zhou bahwa dirinya baru saja bertemu dengan dua preman dan untung saja ada Ming Ting yang sudah membantunya melihat reaksinya sepertinya An Ning merasa jika Sing Zhou sedang cemburu. Tanpa berkata-kata, Sing Zhou langsung merobek baju di tempat lukanya dan langsung mengobatinya. Tiba-tiba An Ning meminta Sing Zhou untuk mengajarinya memakai pistol, namun Sing Zhou menolaknya karena tangannya dibuat hanya untuk panggung, bukan untuk senjata. Kemudian Sing Zhou memberitahu mulai hari ini dirinya akan menugaskan lebih banyak orang untuk melindunginya. Saat An Ning hendak masuk untuk berlatih menembak, dia dihadang oleh para prajurit, meskipun dirinya sudah memperkenalkan sebagai nyonya Sing Zhou, tapi prajurit tidak mempercayainya, kemudian Ming Ting datang dan membantunya, alhasil mereka berdua masuk ke dalam bersama dan berlatih menembak. Saat Ming Ting mengajari An Ning cara menembak, Lu Yong Xi mengintip mereka dari balik gerbang sampai dia merencanakan hal jahat untuk An Ning. Sing Zhou mendapat kabar bahwa hadiah untuk inspektur semua telah dikembalikan dan mungkin wakil komandan Ma yang sudah mengacaukannya, kemudian Lu Yong Xi datang dan mengadukan tentang An Ning. Saat An Ning hendak mengambil pistol dari tangan Ming Ting, tiba-tiba Sing Zhou datang dan langsung mengambil pistol tersebut dengan memberitahu dirinya sendiri yang akan mengajarinya menembak. Mendengar itu Ming Ting berpamitan akan pergi untuk beristirahat sekaligus mengajak Lu Yong Xi untuk ikut bersamanya. Karena terbakar api cemburu, Sing Zhou sangat marah kepada An Ning, sekaligus memperingatkan An Ning jika dirinya masih melihat Ming Ting di belakangnya, dirinya akan mempersilahkan An Ning untuk keluar dari Hes Mansion. Mendengar itu An Ning langsung bertanya apakah ada sesuatu yang lain sehingga membuatnya sangat marah. An Ning bercerita bahwa akhir-akhir ini dirinya sedang mengalami kesulitan. Kemudian Sing Zhou langsung menarik tangan An Ning dengan memberitahu akan membawanya bertemu Zhao Zeng dan tampil untuknya. Mendengar itu An Ning merasa dirinya hanya sebagai batu loncatan untuk Sing Zhou. An Ning mengaku dirinya bisa saja membantu Sing Zhou untuk hal itu, tapi dirinya belum sempat merias wajahnya. Takutnya bukan hanya tidak akan berhasil, tapi mungkin akan menimbulkan kesalahan. Mendengar itu Sing Zhou menyuruh supir untuk berbalik dan membawa An Ning kembali untuk berdandan. Sing Zhou sedikit kesal karena menunggu An Ning yang terlalu lama saat berdandan, sampai akhirnya Sing Zhou langsung menggendong An Ning dan membawanya masuk ke dalam mobil. Saat Sing Zhou sudah berada di rumah inspektur, ternyata inspektur sudah pergi bertemu dengan wakil komandan Mah. Wakil komandan Yun Cheng yang bernama Masihai menemui inspektur Zhao Zeng, mengetahui inspektur sangat menyukai begonia. Masihai sengaja membohongi inspektur dengan memberitahu bahwa yang sedang tampil sekarang adalah begonia, yaitu An Ning. Inspektur langsung sangat marah saat dirinya menyadari bahwa itu bukanlah begonia dan langsung pergi. Tapi ketika inspektur hendak pergi, tiba-tiba An Ning datang dan langsung bernyanyi dan membuat inspektur kembali duduk dan menikmati penampilannya. Ketika melihat Sing Zhou datang, wakil komandan Mah langsung mengeluarkan tipu dayanya kepada inspektur. Sadar akan hal itu, inspektur langsung menyuruh wakil komandan Mah dan semua orangnya untuk pergi. Karena salah paham, inspektur sempat menodongkan pistolnya ke arah Sing Zhou. Melihat itu Sing Zhou langsung menjelaskan bahwa begonia adalah istrinya yang menikah secara sah. Tapi tentu saja inspektur belum mempercayai hal itu dan beranggapan Sing Zhou telah memonopoli begonia. Sampai akhirnya begonia sendirilah yang menjelaskan semuanya kepada inspektur sekaligus memberikan inspektur minuman. Begonia juga memberitahu akan membawakan sebuah lagu sebagai permintaan maaf. Akhirnya inspektur tersenyum senang mendengar hal itu dan mengajak Sing Zhou untuk minum bersama. Di sisi lain wakil komandan Mah merasa sangat marah kepada Sing Zhou, terlebih lagi anaknya yang terus menjelek-jelekkan begonia. Saat inspektur akan pulang, Sing Zhou mengaku selama Yun Cheng belum damai memintanya untuk tetap memberinya dana kemiliteran. Mendengar itu inspektur mengaku akan menyelesaikan masalah ini dan kemudian inspektur memberikan surat keanning yang bisa digunakan jika membutuhkan bantuannya di masa depan. Saat perjalanan pulang di dalam mobil, Anning terlihat mengantuk. Melihat itu Sing Zhou menyandarkan kepalanya di bahunya dan menyuruh Xiao Chuan untuk pelan-pelan. Mendengar suara pejual layang-layang, Anning langsung terbangun dan menyuruh untuk berhenti. Dia ingin membeli layang-layang di sana. Melihat itu Sing Zhou merasa Anning masih mempunyai jiwa kekanak-kanakan dan selain itu layang-layang yang dipilihnya jelek. Namun Anning tetap memilih layang-layang yang tidak berwarna dan menyuruh Sing Zhou membayarnya. Saat komandan turun dari mobilnya, tiba-tiba ada warga di sana memintanya untuk menyelamatkan putrinya karena dia dibawa geng Qinglong dan belum kembali. Merasa risih, komandan memegang pistolnya. Namun Sing Zhou dengan cepat menghentikannya. Xiao Chuan memberikan sejumlah uang dan surat untuk pria tadi dan memberitahu ini dari Sing Zhou. Kebetulan Anning lewat dan mendengarnya. Melihat itu Anning merasa Sing Zhou tidak seperti kelihatannya. Saat Sing Zhou dan Anning beradu mekanik, Anning menghentikannya dan membuat Sing Zhou bertanya apa ada yang salah. Anning merasa Sing Zhou tidak menepati janjinya. Dan setelah Sing Zhou mengeluarkan tiket khusus yang dimintanya, Anning terlihat senang hingga menciumnya. Sing Zhou bertanya untuk apa tiket itu. Anning beralasan untuk mengurangi beban karena dengan izin tiket ini, dirinya bisa bergerak bebas di dalam mansion. Sing Zhou kemudian bertanya apa dirinya sekarang puas dan langsung menyuruhnya beristirahat. Namun Anning menanyakan apa masih menginginkan melanjutkan adu mekanik. Sing Zhou dengan malu-malu mengaku lelah. Esokan paginya komandan mengumpulkan semua keluarga dan memberitahu dirinya hari ini senang karena menerima telegram dari atas. Mereka tidak hanya setuju memberikan dana militer tambahan untuk Yun Cheng, namun juga memuji Sing Zhou. Jadi komandan merasa Sing Zhou pantas menjadi komandan selanjutnya. Mendengar itu Liang Rufen tentu saja tidak senang. Dan saat komandan ingin mengumumkannya, Liang Rufen memotong pembicaraannya dan mengaku tidak setuju karena miting pewaris sah keluarga ini dan juga putra sulung. Mendengar itu komandan memarahinya karena dirinya mendapatkan posisi ini dan dirinya berhak mengutuskan kepada siapa. Dan saat komandan bertanya ke Sing Zhou, dia meyakinkan komandan kalau selama dirinya ada di sini, akan menjamin kakak dan kakak iparnya dengan baik dan membuatnya kaya. Alhasil komandan merasa sudah menyelesaikannya dan semuanya memberinya selamat. Tentu saja Liang Rufen masih tidak bisa menerimanya dan sangat kesal kepada suaminya karena sudah menemaninya 25 tahun, namun malah akan memberikan warisan anaknya kepada gadis itu dan anak haram itu. Melihat ibunya yang marah-marah, Ming Ting merasa marah tidak akan membantu. Mendengar itu Liang Rufen beranggapan pasti ada cara lain, namun Ming Ting mengingatkannya kalau ayahnya orang yang keras kepala. Keesokan paginya Sing Zhou memberitahu kalau dirinya mungkin akan pulang terlambat. Anning langsung pergi ke area terlarang untuk mencari informasi, namun tiba-tiba Sing Zhou menodongkan pistol dari belakang dan bertanya apa yang dilakukannya di sini. Melihat itu Anning terkejut dan mencoba tenang dengan bertanya kenapa dirinya pulang cepat. Anning mengaku hanya ingin berkeliling dan tidak menyadari akan berakhir di sini, dan bertanya apa ada yang istimewa di tempat ini. Sing Zhou menyuruh untuk tidak datang ke sini lagi karena tempat ini berhantu. Mendengar itu Anning berpura-pura ketakutan dan beranggapan itu hantu nakal karena ada goresan kuku di meja. Anning mencari dan memanggil Sing Zhou di kamar, namun dia tidak ada di sana. Kemudian dia menemukan kotak yang berisi pistol dan langsung membawanya untuk menanyakan ke Sing Zhou apa ini yang diberikannya padanya. Anning mengajaknya bertaruh malam ini siapa yang mabuk lebih dulu. Jika dirinya kalah, maka mulai besok dirinya harus mengajarinya menembak. Alhasil mereka langsung minum. Pesokan paginya Sing Zhou mengajari Anning menembak dan Anning belajar dengan cepat. Karena mengenai sasaran, alhasil Sing Zhou memberikan aplaus padanya, namun tiba-tiba Anning muntah-muntah dan membuat Sing Zhou bertanya. Mengetahui dirinya hamil, Anning terkejut kenapa dirinya bisa hamil karena sudah meminum obat yang diberikan Yumei dan bingung apa yang harus dilakukannya sekarang. Sing Zhou yang melihat ekspresi Anning merasa kalau Anning tidak menginginkan anaknya. Namun Anning langsung beralasan ini terlalu mendadak dan meminta mencari dokter untuk merawatnya. Saat Sing Zhou menyuruh meminum obatnya, Anning bertanya kenapa memaksanya meminumnya. Sing Zhou beralasan Anning akan mempengaruhi tidurnya di malam hari dengan sedikit memaksanya. Besokan paginya Sing Zhou menyuruh untuk meminumnya lagi, namun kali ini Anning menolaknya. Melihat itu Sing Zhou mencoba meminumkan dengan cara meminumnya lebih dulu, kemudian mencium Anning. Anning memberitahu kalau dirinya sudah meminumnya, jadi menyuruh melepaskan. Sing Zhou mengancam jika dirinya tidak mau minum, akan memakai cara yang sama. Di saat bersamaan Aju dan Zhou memberitahu kalau persembunyian Geng Qinglong sudah ditemukan dan akan memberitahunya secara langsung, mendengar itu Sing Zhou berpamitan ke Anning akan mengurusnya dan menunggunya malam ini untuk meminum obat. Saat pelayan memberikan sebuah makanan karena hari ini festival perahu naga, Anning langsung teringat di mana saat dirinya latihan dan seniornya merasa Anning sebentar lagi akan tampil di panggung. Namun hari itu ternyata hari terakhir dirinya melihatnya karena seniornya pulang dalam keadaan tidak bernyawa lagi karena dipenuhi banyak luka. Dia juga mengingat layang-layang sederhana juga dari seniornya dan membuatnya menangis. Sementara itu Aju dan Zhou dan Xing Zhou yang sudah menunggu lama merasa apa ini hanya jebakan. Anning masih terlihat sedih karena masih belum bisa menemukan pembunuhnya, kemudian ada beberapa orang yang mengintainya dari belakang. Ternyata Begonia adalah nama panggung yang diberikan seniornya. Kemudian beberapa orang itu menculik Anning. Merasa sudah tidak tahan, Xing Zhou mengajaknya pergi, sementara Anning dibawa ke suatu tempat. Melihat ada lubang di karung, Anning mencoba membuat jejak dengan sengaja merobek layang-layang dan menjatuhkannya di jalan. Saat Xing Zhou pulang dan bertanya di mana istrinya kepada pelayannya, dia merasa pergi bersamanya sejak tadi, mendengar itu Xing Zhou terkejut dan langsung mencarinya. Xing Zhou menelpon teater besar Yun Cheng bertanya apa Begonia ada di sana, namun mereka memberitahu dia tidak ada di sana, kemudian Aju dan Zhou memberitahu Xing Zhou kalau ada yang tidak beres. Anning tidak sadarkan diri di kamar dan membuat seorang pria langsung ingin menciumnya, namun Anning langsung tersadar dan mencoba melawannya dengan mengambil pistolnya, namun dia malah mengarahkan ke kepalanya dan menyuruh menembaknya. Tiba-tiba ada pria bertopeng yang masuk ke tempat itu dan membuat kedua penjaga di sana merasa dia tidak ingin dikenali. Ternyata pistolnya macet dan membuat pria itu tertawa, dia heran kalau penyanyi seperti dirinya bisa menembak dan beranggapan walaupun dirinya mati sama saja, namun saat dia akan menembaknya, pria bertopeng itu menyuruh untuk melepaskan pistolnya. Pria bertopeng itu menembakkan pistolnya ke kakinya dan membuat pria itu menyuruhnya tenang karena mengaku dirinya adalah saudaranya, jadi mengajaknya main bersama, namun pria bertopeng itu menyuruhnya keluar. Sementara itu Xing Zhou menyadari petunjuk sobekan layang-layang yang ditinggalkan An Ning dan akhirnya sampai di tempat di mana An Ning disekap, Xing Zhou menyuruh Aju dan Zhao untuk membawa semua pasukannya dan tidak peduli siapa lawannya, dirinya akan mengeksekusi mereka di tempat. Kemudian pria bertopeng itu mencoba memperkosa An Ning, namun An Ning melawannya sampai akhirnya berhasil membuka topengnya yang ternyata dia adalah Mayaosu. Sementara Xing Zhou yang sudah masuk ke tempat itu langsung menghajar penjaga di sana dengan bertanya di mana dia. Namun tiba-tiba dia ditodong pistol oleh pria yang tadi dari belakang, namun karena pengalamannya sebagai militer, Xing Zhou dengan mudah mengatasinya dan membawanya langsung ke kamar di mana An Ning berada. Dan saat melihat An Ning sedang diperkosa, Xing Zhou terlihat marah dengan langsung menembak tangan Mayaosu. Melihat itu dia ingin kabur, namun Xing Zhou menembak kakinya. Xing Zhou langsung melepas pakaiannya untuk menutupi pakaian An Ning yang sobek. Xing Zhou menendang kemaluannya dan membuat pria itu memohon untuk mengampuninya karena tidak tahu siapa dia, namun An Ning memberitahu dia berbohong karena dia tahu kalau dirinya begonia. Mendengar itu Xing Zhou menginjak tangannya dan bertanya siapa yang menyuruhnya. Dia mengaku tidak ada yang menyuruhnya dan menawarinya banyak senjata di sini dengan memanggil anak buahnya, namun anak buahnya langsung mengarahkan pistol kepadanya, alhasil Xing Zhou mengarahkan pistolnya ke kepala tuannya dan menyuruh melepaskan senjatanya. Melihat mereka tidak melepaskan senjatanya, terpaksa Xing Zhou menembak mereka, namun karena pelurunya habis, Xing Zhou melawan mereka dengan tangan kosong. Namun salah satu pistol terjatuh tepat ke arah pria itu, alhasil dia ingin menembak An Ning, namun Xing Zhou yang mengetahuinya melindungi dengan mengorbankan tubuhnya. Melihat Xing Zhou tertembak, An Ning juga menembak kaki pria itu. Kemudian pria itu menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya hidup-hidup dan demi melindungi An Ning, Xing Zhou memeluknya dan mereka memukul punggung Xing Zhou. Tidak berselang lama akhirnya bala bantuan datang dan menyuruh mereka semua untuk tidak bergerak dan membawa mereka. Xing Zhou menyuruh Aju dan Zhao untuk menyelidiki siapa adalah di balik semua ini. An Ning sedang bermimpi buruk kalau seniornya menagihnya kenapa belum membalas dendam untuknya dan membuatnya terbangun. Xing Zhou langsung menghampirinya dan memberitahu dirinya sudah tidak sadarkan diri selama tiga hari karena menurut dokter ketakutan, kemudian Xing Zhou memberinya minum dan beristirahat. Sementara itu wakil Komandan Ma memarahi anaknya karena rencananya gagal. Ma Yao Zhu mengaku awalnya lancar, namun entah kenapa Xing Zhou datang begitu cepat. Komandan Ma beranggapan reputasi Begonia semakin berkembang. Di masa depan dia pasti akan menjadi aset besar bagi Xing Zhou, jadi harus membunuhnya, karena kalau tidak akan merepotkan nanti. Kemudian wakil Komandan Ma bertanya di mana dia ditahan. Wakil Komandan Ma pergi ke tahanan dan menyuruh penjaga untuk membukanya. Karena penjaga sudah mendapat pesan dari Xing Zhou, tidak ada yang boleh masuk. Namun wakil Komandan Ma tetap memaksanya. Mereka yang melihat wakil Komandan Ma di sana berharap dia bisa membiarkannya pergi. Namun wakil Komandan Ma yang tidak ingin ketahuan tentu saja membunuh mereka semua. Wakil Komandan Ma kemudian menyuruh penjaga untuk menggantung mayat itu di jalan sebagai peringatan atas nama Komandan. Sementara itu Aju dan Zhao memberitahu Xing Zhou kalau penculikan Begonia memang direncanakan oleh orang yang sama, yaitu wakil Komandan Ma dan mungkin itu karena dirinya membuatnya kehilangan muka saat terakhir kali dengan inspektur. Tiba-tiba ada prajurit yang memberitahu kalau penjahat yang terakhir kali ditangkap ditembak mati oleh Komandan Ma dan digantung di tembok kota untuk dipajang. Mendengar itu Xing Zhou beranggapan mereka sudah mati, jadi tidak ada gunanya sekarang. Kemudian Xing Zhou menyuruh Aju dan Zhao untuk mencarikannya kostum. Wakil Komandan Ma mengaku sebentar lagi Yun Cheng akan menjadi miliknya dan kematian Xing Zhou tinggal menunggu waktu. Kemudian prajurit memberitahu kalau ada seseorang yang datang. Mendengar itu wakil Komandan Ma menyuruhnya masuk. Xing Zhou yang menemui ayahnya melihatnya batuk-batuk merasa penyakitnya tambah parah, jadi menyuruhnya untuk mengganti dokter, namun Komandan merasa ini penyakit lama. Kemudian Komandan mendengar kalau An Ning hamil lagi, jadi menyuruhnya untuk berhati-hati kali ini. Komandan kemudian mengaku kalau kematian ibunya adalah kesalahannya dengan menceritakan saat itu dirinya dibutakan dengan kemarahan, sampai akhirnya ibunya bunuh diri, namun Xing Zhou merasa itu pembunuhan yang ditutupi untuk apa yang disebut kehormatannya. Liang Rufen yang kebetulan lewat di depannya mendengar percakapan mereka. Komandan beranggapan Xing Zhou berpikir kalau dirinya yang membunuhnya, Xing Zhou merasa ibunya tidak akan bunuh diri dan langsung meninggalkannya. Saat pelayan mengantarkan minuman, dia terkejut karena mendapati kalau Komandan sudah meninggal. Xing Zhou memakai kostum untuk menghibur An Ning, melihat Xing Zhou menari di sana, An Ning langsung tersenyum. Xing Zhou mengaku sudah lima hari tidak melihatnya tersenyum dan beranggapan menunggunya mempermalukan diri, dan saat An Ning bertanya apa dirinya menyesal melakukannya, Xing Zhou merasa itu sepadan, Xing Zhou bersyukur dirinya baik-baik saja, kemudian Aju dan Zhao datang memberitahu kalau Panglima sudah meninggal. Liang Rufen terlihat bersedih karena kematian suaminya, dan saat Xing Zhou dan An Ning datang, Liang Rufen langsung menyalahkan Xing Zhou dan menuduhnya kalau dirinya yang membunuhnya. Namun Xing Zhou merasa Liang Rufen bermain sebagai pencuri sambil berteriak tangkap pencurinya. Kemudian Wakil Komandan Ma datang dan menuduh Xing Zhou telah meracuninya untuk merebut kekuasaan, jadi menyuruh menangkapnya, namun Aju dan Zhao langsung menyuruh mereka berhenti karena ini adalah rumah komandan. An Ning juga bertanya menuduhnya sebagai pembunuh apa mempunyai buktinya. Wakil Komandan Ma langsung memanggil pelayan dan menyuruh mengatakannya, pelayan mengaku kalau hanya Xing Zhou yang masuk ke ruangan komandan dan dirinya yang memberikan obat itu, jadi hanya Xing Zhou yang mempunyai kesempatan, apalagi dirinya mendengar mereka berdebat, dan saat Xing Zhou bertanya apa yang diperdebatkannya, pelayan itu dengan sedikit takut kalau itu tentang surat wasiat. Liang Rufen langsung memperlihatkan surat wasiat itu dan beranggapan ini yang diinginkannya dan memfitnahnya kalau dia yang merubah ahli waris dalam surat wasiat dengan memberikan kewakil Komandan Ma, mendengar itu miting seolah tidak percaya. Xing Zhou merasa sepertinya ini jebakan yang dipasang dengan hati-hati dan memberikan kode ke Aju dan Zhao untuk segera pergi. Kemudian Wakil Komandan Ma menyuruh untuk mengikat Xing Zhou dan membawanya ke penjara untuk diinterogasi dengan ketat, namun Xing Zhou mengaku akan pergi sendiri. Ternyata memang saat Liang Rufen datang ke rumah Wakil Komandan Ma, dia meminta bantuannya sekaligus kerjasama untuk membunuh Komandan dan juga menjebak Xing Zhou. Saat menjelang pemakamannya, An Ming merasa ini semua konspirasi yang juga melibatkan Liang Rufen, dan kalau itu memang benar, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dan saat Wakil Komandan Ma datang, An Ming melihat cincin yang dipakainya membuatnya merasa mengingat sesuatu. Wakil Komandan Ma berpura-pura menenangkan Liang Rufen dan mengaku akan segera mengungkap kebenarannya. Setelah Komandan Ma pergi, Liang Rufen menyuruh An Ming segera pergi dari sana. Namun An Ming memberitahu dirinya tidak perlu buru-buru karena kebenaran belum diklarifikasi, dan juga menantu perempuan harus berada di samping Komandan. Liang Rufen berpura-pura ingin pingsan dan membuat Ming Ting menyuruhnya istirahat dulu. Ming Ting menyuruh An Ming tidak perlu khawatir walaupun Xing Zhou melakukan kesalahan. An Ming merasa bukan Xing Zhou pelakunya dan ada kesalahpahaman. Mendengar itu Ming Ting berharap demikian, kemudian Ming Ting menyuruh mengatakan jika ada yang diinginkannya. An Ming bertanya apa setahun yang lalu mengundang aktor ke sini untuk bermain, dan apa Wakil Komandan Ma juga hadir. Ming Ting memberitahu saat itu dia mengalami konflik dengan tetesan salju. Ming Ting menceritakan saat itu setelah aktor itu selesai dengan pertunjukannya, Wakil Komandan Ma menyuruh datang bersulang dengan komandan, dan saat aktor itu ke sana, Wakil Komandan Ma bertanya dirinya laki-laki atau perempuan dengan menyentuh wajahnya, alhasil aktor itu menyiram mukanya dengan arak dan membuat Wakil Komandan Ma menamparnya. Melihat An Ming melamun, Ming Ting bertanya ada apa, namun An Ming mengaku bukan apa-apa dan berpamitan pergi. Sementara itu Xing Zhou disiksa habis-habisan menyuruh untuk mengakuinya. Wakil Komandan Ma datang menyuruh Xing Zhou untuk segera mengaku agar bisa mengurangi penderitaan, namun Xing Zhou menyuruh untuk membunuhnya saja. Wakil Komandan Ma ingin lihat sampai berapa lama dirinya bertahan dan terus menyuruh anak buahnya memukulinya terus dan jangan memberinya makan sampai mati. Dengan begitu dirinya nanti akan mengatakan kalau Xing Zhou mati kelaparan untuk menebus dosanya. Cara ini bisa menjelaskannya kepada Departemen Militer. Selain itu Wakil Komandan Ma menyuruh untuk terus mencari Aju dan Zhou dan mengeksekusi di tempat jika menemukannya. An Ming tidak sengaja melihat Liang Rufen melakukan hal tidak senonoh di taman dan mendengar pembicaraan mereka dan langsung mengetahui mereka berkoalisi. Namun An Ming tidak sengaja menjatuhkan barang dan membuatnya panik dan langsung bersembunyi. Mendengar itu Liang Rufen merasa ada seseorang dan memeriksanya. Untung saja kebetulan Ming Ting ada di sana menyapa ibunya dan membuat An Ming tidak ketahuan. An Ming merasa kalau Wakil Komandan Ma yang membunuh seniornya setelah mendengar cerita dari Ming Ting, dirinya juga melihat bekas cincin Wakil Komandan Ma yang ada pada tubuh seniornya. Namun untuk sekarang sulit untuk mendekati Wakil Komandan Ma, jadi An Ming beranggapan harus menyelamatkan Xing Zhou terlebih dahulu. Kemudian pelayan datang memberitahu kalau Nyonya He menyuruhnya untuk bekerja di tempat cuci karena rumah tidak memberi makan pekerja lepas. Ming Ting melihat Wakil Komandan Ma dan terpaksa diam menghampirinya. Liang Rufen mencoba mengalihkan dengan membahas kalau Ming Ting sekarang sudah menjadi komandan. Kapan akan menyerahkan wewenang militer padanya? Wakil Komandan Ma merasa Xing Zhou belum dihukum, jadi setelah tiba waktunya akan menyerahkan seutuhnya, namun saat Liang Rufen merasa harus cepat, Ming Ting menyuruh untuk melakukan apa yang dikatakan Wakil Komandan Ma. Wakil Komandan Ma kemudian memegang pundak Ming Ting dan mengaku sekarang semua keluarga di sini, jadi tidak perlu formalitas dan langsung meninggalkannya. Ming Ting yang merasa tidak beres terlihat marah dengan itu. Saat An Ning mengangkat cucian, dia tidak sengaja menabrak Yong Xi, alhasil dia sangat marah dan ingin menamparnya, namun An Ning bertanya apa dirinya benar-benar mencintai Xing Zhou atau apa hanya ingin jadi istri komandan, mendengar itu Yong Xi bertanya apa maksudnya. An Ning mengatakan kalau Xing Zhou sekarang di penjara dan dirinya tidak pernah melihatnya bersedih atau menitikan air mata, jadi apakah memang dirinya mencintai Xing Zhou, mendengar itu Yong Xi menyuruh untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Melihat Liang Rufen datang, Yong Xi mengaku dirinya mempunyai perhiasan dan ingin memperlihatkan padanya, melihat ada kesempatan An Ning langsung masuk ke kamar Liang Rufen dan mencoba mencari sesuatu di sana. Saat malam An Ning mengumpulkan keluarga beserta dua prajurit di sana, kemudian An Ning memberitahu kalau menemukan sebungkus ini dan meminta kedua pasukan untuk datang sebagai saksi, melihat itu Liang Rufen langsung marah karena masuk kamarnya tanpa izin. An Ning mengaku bukan itu intinya, komandan mati karena keracunan dan dirinya menemukan sebungkus obat di kamarnya dan menyuruh menjelaskannya, namun Liang Rufen berdali itu bukan miliknya dan merasa dirinya di fitnah dengan menaruh obat di kamarnya. Kemudian An Ning ingin membuktikan jika tidak bersalah sederhana yaitu dengan meminumnya. Saat An Ning mencelupkannya di air, Liang Rufen ketakutan dan tidak ingin meminumnya, malah dia meminumkannya ke An Ning. Liang Rufen merasa dia mencoba menuduhnya dan bahkan jika dia mati, dia pantas mendapatkannya, namun ternyata An Ning baik-baik saja dan membuat Liang Rufen terkejut. Ternyata saat itu An Ning tidak menemukan apa-apa di kamarnya dan berpikir Liang Rufen tidak sebodoh itu menyimpan buktinya, jadi harus menemukan cara agar dia memang yang mempunyai racun itu. An Ning mengaku kalau dirinya menemukan obat bukan racun, jadi bagaimana dirinya menyimpulkan itu racun? Dan mendengar itu Liang Rufen panik dan langsung pergi, begitu pun dengan kedua pasukan yang merasa ini adalah masalah keluarga, An Ning langsung beranggapan kalau Departemen Militer sudah dibawah kendali mereka. Sementara itu Liang Rufen terlihat panik dan ingin memeriksanya. Liang Rufen beserta pelayannya menggali bukti itu dan ternyata masih ada dan membuatnya lega, dia menyuruh pelayan untuk menggalinya lebih dalam, namun dia tidak tahu kalau An Ning sudah diam-diam mengikutinya dan melihat semuanya. Setelah mereka pergi, An Ning langsung menggalinya dan mengambil barang bukti itu. Keesokan paginya An Ning pergi ke rumah Yumei dengan menyamar dan menyuruhnya untuk ikut dengannya menyelidiki suatu kasus. Sementara itu ditahanan salah satu pasukan membisikkan sesuatu ke Xing Zou. Aju dan Zhao bersama rekannya lewat arahan Yumei pergi ke salah satu apotik dan langsung menangkap pemilik apotik itu. Di sisi lain Ma Yao Zhu memberitahu kalau inspektur sedang berada di rumah He Mansion dan yakin kalau itu adalah mobil miliknya. Ma Yao Zhu juga mendengar kalau Aju dan Zhao telah menangkap manajer apotik Yuan Feng. Mendengar itu wakil komandan Ma terlihat panik dan menyuruh mengirim seseorang untuk menonton Mansion sekarang dan mengabarinya jika ada hal yang tidak biasa. Inspektur mengaku kalau datang ke sini untuk memberikan penghargaan kepada komandan dan Xing Zou. Namun dirinya mendengar kematiannya saat di perjalanan dan sangat disesalkan. Inspektur mengaku kalau hadiahnya hanya akan diberikan ke Xing Zou dan langsung menanyakan di mana dia. Ming Ting memberitahu kalau Xing Zou diduga meracuni komandan dan sekarang dia di penjara. Tiba-tiba An Ning datang dengan memberitahu kalau Xing Zou dianiaya dan membuat liang Rufen marah. Inspektur mengaku berita meninggalnya Pang Lima sampai kepada mereka. Jadi dirinya diperintahkan untuk menyelidikinya secara menyeluruh dan merasa menurut An Ning, Xing Zou tidak bersalah. Jadi meminta buktinya. An Ning yang sudah membawa buktinya mengaku melihat Nyonya He tadi malam bersama pelayannya di bawah pohon mengubur ini. dan juga jenis racun yang sama ditemukan dalam pengobatan komandan. Tentu saja An Ning sebelumnya bertanya ke Yumei tentang racun itu. Melihat itu liang Rufen langsung marah dan ingin menamparnya. Namun An Ning menghalangnya. Liang Rufen merasa An Ning berbohong. Namun inspektur mengaku akan mencari tahu entah itu tuduhan palsu atau bukan. Bing Ting bertanya bagaimana bisa tahu itu racun dan milik ibunya. Tiba-tiba Aju dan Zou datang bersama pemilik apotik Yuan Feng dengan memberitahu kalau hanya dia yang menjual racun itu. Dan saat dia mencium racun itu, dia mengakui kalau ini memang ada di apotiknya. Aju dan Zou menyuruh memberitahu siapa yang membelinya. Namun pemilik apotik itu takut mengatakannya dan membuat Aju dan Zou menodongkan pistolnya ke kepalanya. Alhasil dia mengaku kalau wakil komandan Ma yang memaksa menjualnya. Bing Ting merasa kalau Aju dan Zou menodongkan pistolnya dan membuat dia mengatakan apapun untuk menyelamatkan hidupnya. Alhasil Aju dan Zou memperlihatkan buku di mana ada nama membeli obat apa, beserta waktunya dan ini tentunya tidak bisa dibuat-buat. Kemudian Aju dan Zou juga menghadirkan pelayan Liang Rufen dan merasa tidak ada yang mengetahui detailnya lebih baik daripada dia. Alhasil pelayannya mengaku kalau memang Nyonya Hei dan dirinya berani bersaksi. Inspektur menyuruh membawa buktinya kepadanya untuk melihatnya. Setelah membacanya, inspektur merasa sekarang sudah jelas. Sementara wakil komandan Ma mengancam Xing Zou dan memberinya waktu untuk berbicara, namun Xing Zou bertanya apa segalanya sudah berjalan sesuai rencananya. Wakil komandan Ma langsung menodongkan pistol padanya, namun Xing Zou berhasil melepaskan diri dan berbalik mengambil senjatanya dengan bertanya apa dirinya sudah merencanakan ini. Bing Ting beranggapan kalau surat wasiat itu juga dibuat ibunya, kemudian dia memohon untuk menggantikan ibunya di penjara karena mengaku kesehatan ibunya buruk. Liang Rufen terlihat marah kepada An Ning karena perbuatannya dan langsung mencekiknya, namun tiba-tiba Xing Zou datang dengan menembak tangan Liang Rufen. Xing Zou langsung menghampiri An Ning dan menyuruh pasukan membawa mereka pergi. Setelah semuanya terungkap, Inspektur berpamitan pergi dan akan melapor ke Departemen Militer. Xing Zou mengaku akan menjaga Yun Cheng dengan baik, kemudian Aju dan Zou memberitahu tentang orang di penjara dengan membisikkannya. Xing Zou mendatangi Liang Rufen yang ada di penjara, melihat Xing Zou di sana, Liang Rufen merasa Xing Zou ingin tahu bagaimana ibunya meninggal. Xing Zou menyuruh memberitahunya, namun Liang Rufen menolaknya dan membuat Xing Zou menggunakan pisaunya untuk menakutinya, dan saat Xing Zou juga mengancam Ming Ting, baru Liang Rufen menyuruh untuk tidak menyakitinya karena dia tidak tahu apa-apa. Liang Rufen mengaku dirinya yang membunuhnya karena beralasan selama ada ibunya, dirinya selalu diabaikan suaminya, jadi harus membunuhnya, namun Xing Zou merasa orang yang membunuh ibunya adalah orang yang ahli pedang tepat dalam pengambilan gambar, sedangkan Liang Rufen tidak memiliki keterampilan itu, jadi menyuruh mengatakan yang sebenarnya siapa yang membunuhnya. dan ternyata orang yang membunuh ibunya adalah wakil komandan Ma atas suruhan Liang Rufen. Setelah mengetahui semuanya, Xing Zou memberitahu kalau tidak akan membiarkannya mati dengan mudah karena akan terus menyiksanya, mendengar itu Liang Rufen membenturkan kepalanya ke tembok. Kemudian pasukan memberitahu kalau wakil komandan Ma melarikan diri, Ma Yao Zhu dan kerabatnya juga tidak ada, mendengar itu Xing Zou menyuruh pasukan untuk berburu di seluruh kota sekarang. Kemudian An Ning juga datang di penjara dan membuat Xing Zou bertanya kenapa dirinya tidak istirahat. An Ning mengaku ingin bertemu Masihai karena ingin menamparnya untuk melepaskan amarahnya, jadi menyuruh untuk mengantarnya menemuinya. Dan di saat Xing Zou mengantarnya, melihat tidak ada seseorang di tahanan, An Ning terkejut, Xing Zou memberitahu kalau dia melarikan diri dan meminta maaf padanya, Xing Zou memberitahu jika dirinya menangkapnya lagi, akan membiarkannya mengeksekusi sendiri. Kemudian An Ning melihat cincin Masihai yang terjatuh dan langsung mengambilnya, dan saat melihat dari dekat, ternyata bukan pola yang ada di tubuh seniornya. An Ning berpikir kalau bukan Masihai yang membunuhnya, lalu siapa? Melihat Xing Zou datang, An Ning berpura-pura tidur. An Ning merasa ini sudah larut malam, jadi kemana Xing Zou pergi? Ternyata Xing Zou pergi ke ruangan ayahnya dan mengingat kenangan saat masih kecil di mana ayahnya mengajarinya menulis. An Ning kemudian datang dan melihat Xing Zou duduk di sana, dan saat melihat Xing Zou menangis, An Ning mencoba menenangkannya. Keesokan paginya Aju dan Zhao memberitahu pedagang dari Nan Cheng mengirimkan perwakilannya menanyakan apa harus membayar wakil komandan makrumahnya. Xing Zou menyuruh untuk beroperasi seperti biasa, selain pajak, biaya operasi lainnya dibebaskan. Tiba-tiba Lu Yong Xi datang dan mengaku hanya ingin memberinya selamat telah mengambil alih, dirinya juga memberitahu jika bukan karena bantuan rahasianya. An Ning tidak akan mendapatkan bukti untuk menyelesaikan kasusnya, ternyata saat itu memang Lu Yong Xi membantunya memberi jalan. Xing Zou mengucapkan terima kasih padanya, namun Yong Xi mengaku tidak butuh ucapan terima kasih, dirinya hanya ingin melayaninya dan terus bersamanya di sisinya. Mendengar itu Xing Zou mengaskan kalau hubungannya dengannya sudah berakhir, Lu Yong Xi beranggapan kalau Xing Zou benar-benar sudah jatuh cinta pada An Ning. An Ning langsung tertawa dan membuat Xing Zou bertanya, An Ning merasa dulu berpikir jika terus berada di sisinya, dirinya akan melampauinya, namun ternyata itu cuma angan-angannya dan langsung pergi. Dan saat keluar dari sana, ternyata Ming Ting sedang menunggunya. Sementara itu An Ning pergi ke rumah Yumei dan beranggapan jalan setapak dengan masih hai sudah dingin, jadi bingung apa itu Ming Ting karena dirinya belum menyelidikinya, namun menurutnya dia orang yang baik dan menyukai opera, Yumei menyuruh untuk tidak memikirkan hal ini dan lebih baik memikirkan bayinya dulu. Yumei bertanya apa tidak berpikir tentang aborsi dan beranggapan An Ning benar-benar jatuh cinta pada Xing Zou, mendengar itu An Ning merasa telah mengkhianati seniornya, namun Yumei menjelaskan kalau dirinya menganggap dia sebagai saudara laki-laki, jadi sekarang menyuruh mengesampingkan tentang seniornya, setelah memeriksanya Yumei memberitahu kalau bayinya baik-baik saja, jadi akan mengambilkan obat untuknya. Saat Xing Zou pulang, dia melihat An Ning membaca buku dan langsung mengambilnya buku apa yang dibacanya, melihat itu buku akupuntur, Xing Zou bertanya sejak kapan dirinya menyukai kedokteran, An Ning mengaku dulu pernah melihat Yumei membacanya, kemudian An Ning bertanya kenapa dirinya pulang terlambat lagi, mendengar itu Xing Zou merasa An Ning merindukannya. Xing Zou langsung menaikkan An Ning ke atas meja dan menggigit telinganya, melihat itu An Ning beranggapan dirinya seperti anjing dan membuat Xing Zou langsung menciumnya. Ingat kalau An Ning sedang hamil, Xing Zou menghentikannya dan akan melakukannya nanti. Xing Zou menyuruh An Ning untuk segera tidur karena dirinya akan mandi. Keesokan paginya saat An Ning ke kamar Ming Ting, dia mendengar Yong Zou berteriak. Ternyata Yong Zou sedang disakiti Ming Ting, dan saat An Ning mengetuk pintu dan mengaku dirinya begonia, Ming Ting menyuruhnya masuk, kemudian Ming Ting menyuruh Yong Zou untuk menyajikan teh untuknya. Saat An Ning bertanya apa yang terjadi, Ming Ting memberitahu hanya perselisihan kecil dan bertanya apa ada sesuatu, An Ning mengaku ingin membantunya dengan perawatan kakinya. Sementara itu wakil komandan Ma beserta anaknya dan juga anak buahnya sedang bersembunyi di hutan, Ma Yao Zu sampai mengeluh dan menyindir ayahnya kenapa selalu kalah dengan aktor. Tiba-tiba anak buahnya memberitahu kalau Xing Zou mengejarnya. Mendengar itu wakil komandan Ma mengajak semuanya pergi dari sana. Saat An Ning sudah merawat kaki Ming Ting, dia rupanya tertidur dan saat melihat di sekeliling kamarnya, An Ning merasa kalau Ming Ting benar-benar suka opera, kemudian melihat Ming Ting terbangun, An Ning bertanya tentang kakinya dan membuat Ming Ting mengaku merasa lebih baik. Namun sedikit perih, mendengar itu An Ning beranggapan kakinya baik saja, dan jika terus diobati bisa sembuh, jadi menyuruhnya keluar untuk jalan-jalan. Kemudian Ming Ting meminta untuk menemaninya jalan-jalan. An Ning berhenti di salah satu tempat di mana ada panggung opera dan menurutnya itu bagus. Ming Ting memberitahu setelah terakhir kali mengundang Snowdrop, mereka sudah tidak pernah mengundang aktor lagi. Mendengar itu An Ning sedikit kesal dan mencoba untuk mencari tahu dengan berpura-pura dirinya tertarik setelah cerita wakil komandan Ma yang menamparnya. Ming Ting menceritakan setelah itu wakil komandan Ma menodongkan pistol pada Snowdrop, namun Xing Zou menghalanginya karena beralasan jangan merusak suasana hati komandan karena dia berulang tahun, jadi menawarkan diri untuk menanganinya. An Ning bertanya jadi terakhir kali yang membawa Snowdrop adalah Xing Zou. An Ning mencoba bertanya ke pelayan apakah setahun lalu saat seorang aktor diundang ke He Man Shien, apa yang membawanya terakhir kali adalah Xing Zou. Pelayan mengaku waktu itu dirinya memang melihatnya saat mau pergi ke gudang, namun dia tidak tahu yang terjadi karena mereka hanya berbicara di taman. An Ning kembali bertanya ke pelayan lain, namun jawaban sama kalau memang wakil komandan Ma tidak suka pada aktor itu, namun terakhir yang membawanya adalah Xing Zou. Di saat Yumei membawakan obat, An Ning beranggapan yang dikatakannya benar kalau dirinya seharusnya tidak mempertahankan anak ini. Mendengar itu Yumei bertanya apa terjadi sesuatu, An Ning mengaku masih ada yang harus diselidiki dan mencari kebenarannya. Yong Si yang kebetulan mendengarnya kenapa An Ning berubah pikiran dan membuatnya harus memberinya pelajaran, dia merasa tidak ada yang tahu anak siapa di dalam perutnya mengingat sifat yang tidak bermoralnya dengan ingin menamparnya, namun Yumei menghalanginya. Yumei menyuruh Yong Si untuk tidak mencampuri urusan orang lain, karena walaupun An Ning tidak ingin menjaga anak itu, posisi wanita di samping Xing Zou bukan miliknya. Kebetulan Xing Zou yang datang mendengar itu dan saat An Ning menyapanya, Xing Zou mengaku akan menyiapkan obat kehamilannya dulu. Di saat Xing Zou menyiapkan obat, Yong Si datang ingin membantunya, namun Xing Zou mengaku tidak membutuhkannya, Yong Si tetap saja mengipasinya hingga membuatnya terbatuk dan meminta Xing Zou untuk menuangkan segelas air. Di saat Xing Zou mengambil air, diam-diam Yong Si mencampurkan sesuatu ke dalam obat An Ning, kemudian Xing Zou menyuruhnya pergi jika tidak ada urusan lain. Melihat Xing Zou datang ke kamarnya, An Ning mengaku ada yang ingin dibicarakannya padanya, namun Xing Zou menyuruh untuk meminum obatnya dulu. Melihat An Ning diam, Xing Zou merasa dirinya tidak ada waktu meminumnya dan membuat An Ning langsung meminum dari mangkuknya. Alhasil Xing Zou mengambilnya kembali karena ini masih panas. Kemudian Xing Zou membantu menyuapinya dengan meniupnya terlebih dahulu, kemudian An Ning kembali mengatakan kalau dirinya ingin bertanya padanya, Xing Zou curiga apa yang ingin diselidiki An Ning sampai tidak menginginkan anaknya, begitu pun dengan An Ning apa kematian seniornya ada hubungannya dengannya, dan saat An Ning ingin bertanya, tiba-tiba Aju dan Zhao datang kalau ada yang harus dilaporkan. Xing Zou menyuruh menunggunya kembali dan langsung pergi, namun tiba-tiba perut An Ning kesakitan. Aju dan Zhao memberitahu kalau pasukannya sudah mencarinya sampai 200 mil ke depan, namun mereka lenyap. Mendengar itu Xing Zou menyuruh untuk terus mencarinya, kemudian Xing Zou juga menyuruh untuk menyelidiki dari mana dia berasal, mulai dari kecil sampai keluarganya. Mendengar itu Aju dan Zhao bertanya siapa yang ingin dia selidiki. Di sisi lain melihat ada darah yang keluar, An Ning terlihat panik dan memanggil pelayan, alhasil pelayan yang melihatnya menyuruh semuanya untuk menemukan komandan berada. Di saat Yumei sedang bekerja di rumahnya, tiba-tiba dia ditodong Aju dan Zhao untuk memberitahu segalanya tentang begonia, namun Yumei menyuruh untuk membunuhnya karena dirinya mengaku tidak tahu apa-apa. Melihat Xing Zou di sana, pelayan memberitahu kalau An Ning sedang kesakitan dan mungkin dia sedang keguguran, mendengar itu Xing Zou bergegas ke sana. Melihat An Ning yang berlumuran darah, Xing Zou terlihat marah dan beranggapan memang dirinya tidak menginginkan anak itu, namun melihat An Ning pingsan, Xing Zou langsung menggendongnya. Akhirnya Aju dan Zhao mendapat informasi dan memberitahu semuanya ke Xing Zou. Xing Zou menunggu An Ning sadar, dan saat An Ning tersadar, dia memanggil Xing Zou dan mengaku dirinya haus, alhasil Xing Zou mengambilkan minum untuknya, namun saat dia memberikan ke An Ning, Xing Zou melepaskannya dan membuat mangkuknya pecah. Melihat itu An Ning bertanya apa yang dilakukannya. Xing Zou merasa seharusnya dirinya yang menanyakan hal itu, kenapa dirinya rela mengalami begitu banyak masalah dekat dengan keluarganya serta dirinya, mendengar itu An Ning beranggapan Xing Zou sudah tahu segalanya. Xing Zou merasa An Ning merencanakan dengan cermat untuk membalas dendam snowdrop, atau dirinya rela untuk meminum obat keguguran daripada melahirkan anaknya. Xing Zou bertanya apa yang dipikirkannya saat tidur dengannya dan beranggapan melihat seniornya, mendengar itu An Ning merasa begitukah Xing Zou melihatnya dalam hatinya, An Ning menyindirnya apa dirinya juga begitu polos dan apa yang dilakukannya pada seniornya. Xing Zou menceritakan kalau memang melihatnya saat itu, namun nyatanya dirinya hanya mengantarnya dan menyuruhnya pergi, jangan sampai wakil komandan memelihatnya, setelah itu dirinya langsung pergi, Xing Zou tidak peduli mempercayainya atau tidak dengan langsung meninggalkannya. Setelah apa yang terjadi, An Ning mengemasi semua barangnya dan ingin pergi dari sana, namun saat mau keluar, Xing Zou datang dan bertanya mau kemana, An Ning mengaku tidak ingin terjerat setelah ini, namun Xing Zou langsung menghalanginya dan membawa kembali ke kamarnya, dia melepas sabuknya untuk mengikat tangannya. Xing Zou merasa An Ning telah menipunya, jadi tidak akan membiarkannya pergi, dia memberitahu dirinya menyimpan dendam yang dalam, jadi mengancamnya jika meminta bantuan pada seseorang, dirinya akan memenggal kepala orang itu dan meletakkannya di hadapannya. Kemudian Tuan Li pergi ke rumah Yumei dengan memberitahu sudah 10 hari tidak ada kabar dari Begonia, mendengar itu Yumei mencoba pergi ke rumah komandan dengan membawa obat kehamilan, namun dia dilarang masuk oleh pasukan di depan pintu. Melihat Aju dan Zou datang, Yumei mengaku dirinya sangat tepat datang karena dirinya membawakan obat untuk An Ning, namun dirinya tidak diperbolehkan masuk, mendengar itu Aju dan Zou membantunya masuk. Aju dan Zou memberitahu kalau An Ning sedang sakit, dia menderita penyakit menular, jadi tidak boleh ada yang masuk dan mempersilahkan berbicara di depan pintu. Saat Yumei memanggilnya, An Ning langsung tahu kalau itu Yumei, namun dirinya teringat di mana Xing Zou mengancamnya jika meminta bantuan seseorang, maka akan membunuhnya, alhasil An Ning mengaku dirinya baik-baik saja. An Ning mengaku penyakitnya menular, jadi dokter melarangnya untuk menemui seseorang. Mendengar itu Yumei menyuruh mengatakan jika perlu obat kehamilannya, karena akan meletakkannya di depan pintu dan langsung pergi dari sana. Aju dan Zou memberitahu Xing Zou kalau sudah mendapat kabar kalau malam itu seseorang melihat Tuan Ming Ting membawa seseorang kembali, tapi tidak mengingatnya dengan jelas. Xing Zou menghampiri Ming Ting dan menyapanya, melihat Xing Zou di sana Ming Ting bertanya kenapa ada di sini karena Departemen Militer sangat sibuk, Xing Zou mengaku seperti biasanya. Melihat Xing Zou merokok, Ming Ting bertanya kenapa dirinya sekarang merokok cerutu karena sangat berbahaya dan tidak bermanfaat. Xing Zou mencoba memancing pertanyaan kalau Tuan Li akan merayakan ulang tahun dan mengadakan pertunjukan, tahun lalu penampilan snowdrop cukup bagus, apakah mengingatnya? Ming Ting mengaku kalau dirinya tidak mengingatnya. Xing Zou beranggapan untuk pecinta teater seperti dirinya, kalau tidak mengingatnya berarti dia orang biasa, kemudian Xing Zou berpamitan dan menyuruhnya untuk istirahat. Xing Zou pergi ke kamar Anning, namun dia tidak masuk karena masih kecewa dengannya. Kebetulan Lu Yong Si yang juga di sana melihat Xing Zou. Saat Lu Yong Si kembali ke kamar, dia terkejut setelah Ming Ting menanyainya, Yong Si mengaku dirinya berjalan-jalan, Ming Ting merasa suasana hatinya sedang tidak bagus dan menyuruhnya menghampirinya. Kemudian dia menyuruh Yong Si membuka bajunya untuk melayaninya, meskipun Yong Si meminta untuk tidak melakukan ini, namun Ming Ting mengaku mereka suami istri. Ming Ting langsung menggenggam tangannya dengan erat dan menyuruh untuk melupakan menikah dengan Xing Zou karena Xing Zou akan tetap berada di sisi begonia. Mendengar itu Yong Si meminta maaf padanya karena melakukan kesalahan. Di sisi lain Xing Zou melihat Aning yang tertidur di sana, dia terlihat sedih saat melihat pergelangan tangannya, dan di saat dia melihat kuku Aning menghitam, Xing Zou terkejut. Xing Zou pergi ke area terlarang dengan membawa bunga melatih kesukaan ibunya dan mengingat saat-saat bersama ibunya, di mana saat itu ibunya menyanyikan lagu untuknya. Mengingat semua itu Xing Zou menangis. Untuk menenangkan pikirannya dia langsung merokok di sana. Keesokan paginya, pasukannya mengaku telah mencarinya kemana-mana karena Aju dan Zou sudah menemukan keberadaan masih hai. Sementara itu Lu Yong Si pergi ke kamar Aning dengan membawa pisau. Yong Si bertanya jika dirinya melukis bunga begonia di wajahnya, apa Xing Zou masih menginginkannya? Aning mengaku tidak tahu, namun Aning memberitahu sebelum itu terjadi, dia merebut pisaunya dan akan menggoroknya lebih dulu. Yong Si mengaku melakukannya atas perintah Xing Zou, jika dirinya melakukan sesuatu padanya, maka orang di sekelilingnya akan terbunuh. Sementara itu Xing Zou dan pasukannya masih mengejar Mas Sihai, Aju dan Zou mengaku menangkap beberapa, namun belum menemukan Mas Sihai, mendengar itu Xing Zou menyuruh terus mengejarnya. Ternyata Mas Sihai bersembunyi di balik dedaunan, namun ternyata Xing Zou masih di sana dan menodongkan pistolnya kepadanya. Xing Zou menyuruh menjatuhkan pistolnya, namun malah dia melihat bayangan Aning dan membuatnya tidak fokus. Alhasil Mas Sihai mempunyai kesempatan untuk melawan, dan saat dia ingin menembak Xing Zou, Aju dan Zou menembak tangannya. Yong Si dan para pelayan memaksa Aning untuk meminum sesuatu, Aning bertanya apa yang diminumkannya padanya, tiba-tiba Aning memuntahkan darah dan membuat pelayan di sana yang melihatnya merasa takut, namun Yong Si mengancamnya karena Xing Zou sudah menyerahkan urusan rumah tangga padanya, jadi jika tidak menaatinya lebih baik mati. Saat Xing Zou datang, Yong Si berpura-pura cemas kalau melihat Aning memuntahkan banyak darah dan terlihat menakutkan, mendengar itu Xing Zou bergegas melihatnya dan menyuruh untuk memanggil dokter. Dokter memberitahu kalau tenggorokannya terluka parah dan akan memberinya obat, namun untuk bernyanyi di masa depan, menurutnya itu sudah tidak mungkin, mendengar itu Xing Zou langsung menodongkan pistolnya ke kepalanya. Aju dan Zou menyuruhnya jangan terburu-buru karena akan memanggil dokter lain. Sementara itu saat Ming Ting melihat Yong Si, dia bertanya apa sudah meletakkannya di ruang kerjanya, Yong Si mengaku sudah, namun dia takut kalau Ming Ting menaruh racun di dalamnya, mendengar itu Ming Ting mengaku tidak akan menyakiti saudaranya dan hanya membuatnya ketagihan. Dia menyuruh untuk berada di dekatnya dan saat ada di pangkuannya, Ming Ting menusuk tangannya dengan dupa. Aning sedang bercermin dan dia tahu kalau tidak bisa bernyanyi lagi, seniornya pernah memberitahu kalau bagi orang opera, tenggorokan itu lebih penting daripada hidup, jadi menyuruhnya untuk menjaga tenggorokannya, mengingat itu Aning hanya bisa menangis dan kesal. Tiba-tiba saat Xing Zou datang dia mengambilkan minum untuknya, namun Aning mengacukannya dan mengambil sendiri. Xing Zou kemudian merokok di depannya dan bertanya bagaimana keadaan tenggorokannya, Xing Zou ingin tahu apa yang terjadi saat itu, kenapa dirinya sampai muntah darah, namun Aning hanya diam. Tidak berselang lama efek yang ada dalam cerutu yang sudah dicampur Ming Ting bereaksi dan membuat Xing Zou berhalusinasi, di mana saat melihat Aning, dia melihat seniornya tengah menghinanya kalau Aning hanya memanfaatkannya saja karena dia ingin membalaskan dendamnya, karena terus menghinanya membuat Xing Zou mencekiknya. Xing Zou bertanya bagaimana dirinya mati dan ingin membunuhnya seratus kali dengan mendorongnya ke meja hingga membuat Aning terluka. Samar-samar dia melihat Aning yang di sana dan membuatnya terkejut. Aning bertanya apa yang ingin dilakukannya, melihat itu Xing Zou juga bingung dan membuatnya memukul kayu hingga tangannya berdarah. Pelayannya yang mengintipnya sedikit takut sampai akhirnya Aju dan Zou datang dan memberitahu telah terjadi perkelahian hingga membuat mereka terluka, mendengar itu Aju dan Zou langsung masuk. Melihat mereka terluka, Aju dan Zou bertanya apa yang terjadi dan merasa harus mencarikan dokter untuk keduanya, namun Xing Zou menyuruh mencarikan dokter untuk Aning karena dirinya baik-baik saja. Xing Zou merokok lagi di ruang kerjanya dan membuatnya berhalusinasi Aning sedang menghampirinya dengan beranggapan dirinya telah membunuh seniornya, jadi harus membalasnya dengan menusuk dadanya dengan pisau, namun dia sadar kalau itu hanya halusinasi dan membuatnya marah dengan dirinya sendiri. Sementara itu pelayan menjaga Aning, dan karena Aning bermimpi buruk, akhirnya dia tersadar dan membuat pelayan di sana langsung meminumkan obat padanya. Aning bertanya di mana Xing Zou, pelayan memberitahu kalau dirinya sudah tidak sadarkan diri dua hari penuh dan komandan mengunjunginya setiap hari dan tidur di ruang kerjanya saat malam hari. Kemudian pelayan mengaku akan mengambilkan bubur di dapur sesuai instruksi komandan, dan saat keluar komandan sudah ada di depan pintu. Melihat lukanya dicermin, Aning beranggapan dirinya harus segera pergi dari sini bagaimanapun caranya. Keesokan paginya Aning mengaku ingin jalan-jalan, namun pelayan memberitahu kalau komandan menginstruksikan dirinya hanya boleh jalan-jalan di He Mansion. Aning mengaku ingin jalan-jalan di gerbang dan menurutnya masih di area He Mansion, namun pelayan memberitahu harus meminta izin komandan dulu. Tiba-tiba Yong Si datang dan memberitahu kalau ingin keluar harus meminta bantuannya, Yong Si langsung menyuruh pelayan pergi. Aning merasa tidak percaya setelah terakhir kali yang dilakukannya, Aning mengaku telah membuat kesalahan karena membiarkan dirinya hidup dan suatu hari akan membuatnya membayar semuanya, namun Yong Si merasa bagaimana bisa membalasnya kalau melindungi diri sendiri tidak mampu. Yong Si akan membantunya untuk keluar dari rumah ini jika dirinya mau dan membuat Aning heran, ternyata alasan Yong Si karena dia menginginkan Xing Zou, jadi memberitahu kalau ini adalah satu-satunya kesempatannya karena malam ini akan membantunya keluar dari rumah ini, namun Yong Si menyuruh berjanji padanya. Aning terus memikirkan tawaran Yong Si dan membuatnya menemui Yong Si. Terlihat pasukan sedang berlari, sementara Xing Zou merokok di ruangannya, melihat Aju dan Zhao masuk menemuinya, dia bertanya apa yang terjadi, Aju dan Zhao memberitahu kalau Yongnya Ming Ting mengatakan ada sesuatu yang hilang dari He Man Shen. Yong Si mendandani Aning sebagai pelayan dan berhasil mengelabui penjaga di sana. Ternyata Yong Si merasa di He Man Shen dirinya tidak bisa menyentuhnya, namun jika di luar dirinya sudah menyiapkan untuknya, jadi menikmati hadiahnya dulu. Belum lama keluar dari sana, Aning sudah diikuti seorang penjahat yang ingin memperkosanya, namun untung saja Aju dan Zhao dan pasukannya menolongnya. Aju dan Zhao membawa Aning ke rumah Yumei, melihat Aning terluka, Yumei terkejut, Aju dan Zhao menyuruh untuk menjaganya, melihat itu Yumei berterima kasih ke Aju dan Zhao. Melihat keadaan Aning yang terluka Yumei hanya bisa menangis, sementara Xing Zhou pergi ke kamar Aning dan hanya bisa menciumi bajunya yang sudah dilipat. Xing Zhou kembali berhalusinasi dan langsung melepaskan banyak tembakan. Untungnya Aju dan Zhao datang tepat waktu dan langsung mencoba untuk menyadarkan Xing Zhou. Xing Zhou sangat terluka dengan keadaannya yang sekarang sampai-sampai dia memuntahkan banyak darah. Di sisi lain Aning akhirnya sadar, mendengar suara Aning, Yumei langsung bertanya ada apa dengan suaranya. Aning langsung memberitahu bahwa mulai sekarang dirinya tidak akan bisa bernyanyi lagi. Tidak tinggal diam Yumei langsung meyakinkan Aning dirinya pasti akan menyembuhkannya. Xing Zhou sedang melakukan pemeriksaan. Saat Xing Zhou sedang merokok, disitulah dokter sadar dan langsung menyuruh Xing Zhou untuk segera berhenti merokok karena di dalam rokok tersebut mengandung opium dan membuat Xing Zhou langsung terkejut. Saat Yumei sedang keluar, tidak sengaja dia mendengar orang-orang yang sedang mengatakan bahwa Komandan He sekarang mulai menghisap opium dan sudah sangat kecanduan. Panglima sekarang juga selalu bertingkah gila dengan setiap melihat seorang wanita, dia akan memanggilnya Begonia serta sering memegangi baju bayi. Mendengar semua cerita dari Yumei, Aning sangat mengkhawatirkan Xing Zhou dan langsung menangis. Aning langsung meminta tolong kepada Yumei untuk mengajarinya cara berhenti dari kecanduan opium. Saat Ming Ting datang, Aju dan Zhou menyerahkan beberapa berkas kepada Ming Ting dan meminta tolong kepadanya. Sementara dirinya akan membantu Xing Zhou untuk berhenti dari kecanduan opium. Lu Yong Si mendatangi Ming Ting dengan amarah karena Ming Ting sengaja membuat Xing Shu kecanduan opium. Tapi Ming Ting malah tertawa bahagia karena sebenarnya dirinya ingin membuat Xing Zhou kecanduan opium seumur hidupnya. Saat dalam masa pengobatan, Xing Zhou merasa sangat menderita karena terpaksa berhenti menghonsumsi opium. Karena terus memohon, Aju dan Zhou tidak tega dan akan memberikan satu yang terakhir untuk Xing Zhou. Tapi Aning datang tepat waktu dan langsung merampas rokok tersebut. Melihat Aning di sana, Xing Zhou langsung terkejut dan bertanya mengapa dirinya kembali lagi. Mendengar itu Aning mengaku akan membantunya berhenti dari opium. Aning menyuruh Aju dan Zhou untuk membuat Xing Zhou pingsan, kemudian setelah itu menyuruh untuk segera mengikatnya. Aning juga memberikan sebuah pil kepada Xing Zhou. Saat Xing Zhou kembali sakau, Aning terus mencoba untuk menenangkan Xing Zhou sampai menyuruh Xing Zhou untuk menggigit tangannya saja. Tiba-tiba Lu Yong Xi datang dan membuat keributan. Melihat itu Aning langsung mengusirnya. Mendengar berita Aning yang kembali dan akan membantu kesembuhan Xing Zhou dari kecanduan opiumnya, Ming Ting merasa gelisah dan kembali merencanakan rencana buruk untuk Aning dan juga Xing Zhou. Xing Zhou kembali sakau dan kali ini sampai ikatan yang ada di tubuhnya terlepas karena dia mengamuk. Tidak sengaja Xing Zhou sempat menendang perut Aning. Melihat Aning yang kesakitan Xing Zhou langsung mengaku bahwa dirinya sudah tidak tahan serta membiarkan dirinya untuk mati saja. Mendengar itu Aning langsung menenangkan Xing Zhou dengan memberitahu bahwa setelah Xing Zhou sembuh, nanti dirinya akan mengajaknya untuk punya anak lagi bersamanya. setelah perjuangan Xing Zhou dan juga Aning, akhirnya Xing Zhou sembuh dari kecanduan opiumnya. Saat pagi hari Aning hendak bangun dari tidurnya, Xing Zhou dengan sengaja menarik Aning dan memeluknya serta mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama sebentar lagi. Sebenarnya Aning sedikit kesal kepada Xing Zhou karena merasa Xing Zhou telah lupa bahwa hari ini adalah hari yang spesial, tapi Aning mencoba untuk memahaminya karena Xing Zhou baru saja sembuh dari kecanduan opiumnya. Melihat Aning yang sedikit cemberut, Xing Zhou terus menggodanya dan menciumnya, sampai Aju dan Zhou mengetuk pintu dan memberitahu bahwa ada yang menunggunya di ruang kerjanya. Sebelum pergi tidak lupa Xing Zhou memberikan ciuman mesra untuk Aning. Saat keluar dari kamar, Aning melihat bunga begonia yang sangat indah beserta dengan surat ucapan ulang tahun untuknya. Melihat itu Aning tersenyum bahagia. Kemudian Yumei datang dan membawakan anggur obat pribadi ayahnya untuk merayakan ulang tahun Aning. Ternyata Xing Zhou sedang mempersiapkan hadiah untuk Aning yang sengaja dia buat dari tangannya sendiri. Di sisi lain Aning juga mencoba untuk belajar memasak dari Yumei. Aning bersikeras untuk belajar memasak sendiri karena ingin mempersiapkan makanan untuk Xing Zhou. Tiba-tiba Aju dan Zhou datang dan membawa bunga untuk Yumei. Tapi melihat Aning juga ada di sana. Aju dan Zhou menyembunyikan bunga tersebut dan berbasa-basi mengajak Yumei untuk pergi makan. Melihat itu Yumei berjalan dan langsung mengambil bunga yang disembunyikan Aju dan Zhou dan langsung mengajaknya untuk pergi. Aning mencari Xing Zhou di kantornya. Melihat Xing Zhou tidak ada di sana. Aning langsung duduk di kursi sambil menunggu Xing Zhou. Tidak sengaja Aning membuka laci meja dan menemukan sebuah cincin. Melihat cincin tersebut Aning langsung teringat dengan luka yang ada di tubuh seniornya dulu. Saat melihat Aning berjalan, Ming Ting sengaja menghentikannya. Ming Ting langsung meminta maaf atas nama Lu Yong Si. Ming Ting juga sengaja menyebut nama Jasmine yaitu ibu kandung Xing Zhou penyanyi opera. Ming Ting sengaja terus menceritakan hal itu untuk menarik perhatian Aning. kemudian Aning menanyakan tentang cincin yang ditemukan di laci kantor Xing Zhou tadi kepada Ming Ting. Melihat itu Ming Ting mengaku bahwa cincin ini milik nyonya Jasmine. Padahal jelas-jelas dia sendiri yang sengaja menaruh cincin tersebut ke dalam laci meja Xing Zhou. Mendengar semua itu Aning langsung mengambil cincin tersebut dan berpamitan pergi. Aning nekat memasuki area terlarang. Aning menjadi sangat sedih dan menangis saat menemukan hiasan yang dia berikan kepada seniornya yang dulu. Xing Zhou sudah mempersiapkan hadiah untuk Aning dan saat Aning datang Xing Zhou langsung membawanya untuk duduk. Xing Zhou langsung memberikan hadiahnya dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aning. Aning langsung menanyakan tentang cincin tersebut kepadanya. Xing Zhou memberitahu bahwa ini adalah cincin kenang-kenangan dari ibunya. Mendengar itu Aning kembali menanyakan tentang Snowdrop kepada Xing Zhou. Akhirnya terjadilah perdebatan yang tidak bisa dihindari di antara mereka berdua. Karena Xing Zhou terus-menerus mendekati Aning, dengan marah Aning langsung mengambil hiasan rambut hadiah dari Xing Zhou tadi dan langsung menusukan di dada Xing Zhou sampai mengeluarkan darah dan membuat Xing Zhou terjatuh dan pingsan. sadar akan perbuatannya Aning langsung berteriak histeris sambil menangis hingga seorang pelayan datang. Aning menjadi tidak terkendali sampai pelayannya memanggil seorang tabib untuk memeriksanya. Kemudian Aju dan Zhou juga datang dengan membawa seorang dokter untuk segera mengobati Xing Zhou Mingting dan Lu Yongxi mendatangi Xing Zhou untuk melihat keadaannya kemudian Xing Zhou menanyakan di mana Aning Aju dan Zhou memberitahu untuk mencegah Xing Zhou berduaan dengan Aning jadi menempatkannya di ruang tamu Aju dan Zhou juga mengatakan bahwa kata dokter Aning mengalami shock yang sangat parah dan menjadi histeria mendengar semua itu Xing Zhou menyuruh Aju dan Zhou membantunya untuk menemui Aning melihat Xing Zhou yang ada di hadapannya Aning kembali histeria dan langsung mengambil pistol yang ada di saku Aju dan Zhou tapi untung saja Xing Zhou berhasil menghentikannya dan menenangkannya dengan memeluknya saat Xing Zhou sedang menemani Aning tertidur tiba-tiba tiba-tiba Aju dan Zhou memberitahu bahwa ada sebuah pasukan yang sedang menjarah dan merugikan warga sipil di luar kota mendengar itu Xing Zhou langsung menyuruh Aju dan Zhou untuk memberi isyarat kepada garnison Yun Cheng serta membawa semua pasukan pergi saat Aning terbangun dia terlihat bingung dan tidak mengenali Xing Zhou melihat itu Xing Zhou langsung takut dan memeluk Aning di sisi lain Lu Yong si heran saat melihat Ming Ting yang membawa banyak orang ke kamar Xing Zhou saat Ming Ting datang Aning langsung berlari menghampirinya dan memanggilnya senior Aning mengatakan Xing Zhou adalah orang jahat dan menyuruh Ming Ting yang dianggap seniornya untuk membawanya pergi dari sini Ming Ting langsung memanggil pasukan untuk menangkap Xing Zhou karena masih terluka dengan mudah Xing Zhou tidak bisa melawan dan dibawa semua pasukan Ming Ting Ming Ting memperlihatkan wajah aslinya dengan langsung berjalan berjalan di hadapan Xing Zhou Ming Ting juga memberitahu bahwa sebenarnya dirinya terlibat dalam kematian ayahnya serta opium yang membuat dirinya kecanduan dengan sengaja pula Ming Ting menginjak luka Xing Zhou dengan kakinya tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Ming Ting menyuruh pasukannya untuk memeriksanya kesempatan itu digunakan Xing Zhou untuk melarikan diri melihat itu Ming Ting segera menyuruh semua pasukannya untuk menangkap Xing Zhou Ming Ting mendapat laporan bahwa Xing Zhou terjatuh dari atas tebing karena melihat kelakuan bodoh An Ning Lu Yong Si menjadi sangat kesal sampai ingin menampar An Ning namun An Ning langsung menepisnya dan saat melihat banyak luka di tangan Lu Yong Si An Ning bertanya siapa yang melakukan semua ini karena dirinya akan menangkap orang tersebut tidak berselang lama Ming Ting datang melihat itu An Ning langsung mengatakan bahwa Lu Yong Si tidak bahagia namun Ming Ting malah menyuruh An Ning untuk melakukan sebuah opera tapi An Ning mengaku dirinya tidak bisa bernyanyi kemudian Ming Ting membawa An Ning pergi untuk mengajarinya Ming Ting mengajari An Ning untuk menari dan membuatnya sangat senang akan hal itu Melihat Lu Yong Si ingin kembali ke rumah orang tuanya Ming Ting langsung menghentikannya apalagi Lu Yong Si sedang mengandung anaknya tapi mendengar Lu Yong Si ingin menyingkirkan anak ini Ming Ting menjadi sangat marah sampai dia menampar Lu Yong Si kemudian langsung menyuruh Lu Yong Si untuk segera kembali ke kamarnya di sisi lain Sing Zou yang diselamatkan oleh Yumi telah sadar begitu dirinya sadar Sing Zou langsung menanyakan bagaimana tentang kabar An Ning tapi Yumi memberitahu bahwa seluruh rumah dijaga ketat sehingga dirinya tidak mendapat informasi apapun mengenai An Ning kemudian Sing Zou langsung menunjukkan cincin milik ibunya kepada Yumi dan bertanya ada hubungan apa cincin ini dengan kematian Snowdrop setelah melihat cincin tersebut Yumi mengaku bahwa pola pada cincin ini terlihat persis seperti bekas luka yang ada di tubuh Snowdrop waktu itu dan Yumi berfikir pemilik cincin ini adalah pembunuh Snowdrop mendengar semua itu Sing Zou paham dengan amarah An Ning dan beranggapan semua ini sudah diatur oleh Ming Ting kemudian Sing Zou merasa bahwa kematian Snowdrop pasti ada hubungannya dengan Ming Ting Sing Zou langsung merasa bahwa An Ning sedang dalam bahaya dan hendak pergi ke rumah namun dihentikan oleh Aju dan Zhao dengan memberitahunya bahwa sekarang Ming Ting dan Wakil Komandan Ma telah bekerja sama mengetahui hal tersebut kemudian Sing Zou langsung memberi perintah kepada Aju dan Zhao Wakil Komandan Ma pergi menemui Ming Ting Ming Ting menceritakan tentang Sing Zou yang tiba-tiba mendapat serangan dan sampai sekarang belum ditemukan sedangkan Begonia yang tidak mampu menahan guncangan akibat hal itu sekarang menjadi kehilangan akal sehatnya tiba-tiba An Ning datang dengan sikap gilanya karena sikap anak wakil Komandan Ma An Ning sampai menendangnya dan kemudian langsung pergi Ming Ting kesal ke wajah Lu Yong Si, untung An Ning datang dan langsung mencoba untuk mencegah Ming Ting melakukan hal tersebut. Kemudian Ming Ting membawa An Ning untuk melakukan sebuah opera. Saat mendengarkan An Ning bernyanyi, Ming Ting teringat saat dirinya masih kecil yang melihat ayahnya sedang menghajar seseorang. Ming Ting sampai tidak sadar baru saja menceritakan tentang dirinya yang telah menyiksa dan membunuh Snowdrop. Mendengar semua itu An Ning diam-diam mengambil jepit yang ada di rambutnya dan hendak menusuk Ming Ting. Namun Ming Ting sadar dan langsung memegangi tangan An Ning. Tiba-tiba prajurit datang dan melapor kepada Ming Ting bahwa Xing Zou masih hidup. Xing Zou langsung terkejut saat melihat jepit rambut yang dibawa Yumei. Yumei mengaku dirinya tidak tahu asal dari jepit rambut tersebut. Dirinya hanya menemukan jepit ini di gerbang depan. Xing Zou langsung paham dan merasa bahwa An Ning dalam bahaya. Xing Zou juga dengan cepat menyusun sebuah rencana. Saat Ma Yao Zhu sedang minum-minum dan bermain perempuan, tiba-tiba prajurit datang dan memberitahu Wakil Komandan Ma ingin Yao Zhu kembali sekarang. Wakil Komandan Ma mendapat surat ancaman yang berisik jika ingin Ma Yao Zhu hidup, menyuruh Wakil Komandan Ma untuk menemuinya sendirian di dermaga tua. Melihat itu Wakil Komandan Ma langsung paham bahwa itu adalah Xing Zou. Melihat Xing Zou ingin membunuh ayahnya, Ma Yao Zhu malah mengajak Xing Zou untuk bekerja sama karena dirinya tidak ingin ayahnya terus hidup dan mengekang hidupnya. Saat Wakil Komandan Ma tiba, Xing Zou langsung memberitahu bahwa dirinya ingin komando dua batalion miliknya untuk ditukar dengan Ma Yao Zhu. Mendengar hal itu Wakil Komandan Ma menyetujuinya. Karena melihat Wakil Komandan Ma ingin memerintahkan bawahannya, Xing Zou langsung menembak lutut Wakil Komandan Ma serta semua anak buahnya yang kini sudah berada di bawah kedali Xing Zou. Karena semua tindak kejahatannya, Xing Zou tidak pikir panjang menembak langsung kepala Wakil Komandan Ma. Setelah kejadian itu Ming Ting langsung mendapat laporan bahwa semua anak buah Wakil Komandan Ma telah diserap oleh Xing Zou. Xing Zou mendatangi rumah kediaman He dengan semua pasukannya, tapi orang suruhan Ming Ting memberitahu jika Xing Zou ingin An Ning selamat, maka menyuruh Xing Zou datang sendirian dengan tangan kosong. Tidak berselang lama Xing Zou datang sendiri, melihat kedatangan Xing Zou, Ming Ting langsung mengancamnya dengan berkata akan menembak An Ning. Ming Ting juga memberitahu jika ingin An Ning hidup, maka Xing Zou harus menukar dengan komando militer miliknya. Setelah membuat surat penyerahan komando militer, Xing Zou langsung menyerahkannya kepada Ming Ting. Saat Ming Ting membaca surat tersebut, Xing Zou memanfaatkan waktunya untuk merebut pistol prajurit Ming Ting. Dengan menggunakan An Ning sebagai sandera, Ming Ting menyuruh Xing Zou untuk membuang pistolnya serta berlutut padanya dan membuat Xing Zou dengan terpaksa menuruti semua itu. Saat Ming Ting hendak menembak Xing Zou, tiba-tiba dirinya sendiri terkena tembakan dari An Ning yang mendapat bantuan dari Lu Yong Si. Melihat itu Xing Zou langsung menghampiri An Ning dan memeluknya. Melihat Ming Ting yang ingin balas menembak Xing Zou, Lu Yong Si langsung mengorbankan dirinya serta anak di dalam kandungannya yang membuat dirinya terkena tembakan dari Ming Ting. Setelah itu An Ning menembak Ming Ting sekali lagi sampai akhirnya Ming Ting benar-benar mati. Di saat terakhirnya Lu Yong Si sempat meminta maaf kepada Xing Zou sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hal tersebut membuat Xing Zou kembali mengenang masa kecilnya bersama Lu Yong Si. Di akhir cerita Xing Zou mendatangi An Ning yang melakukan sebuah opera yang berjudul Begonia di pavilion peoni. Karena hujan turun Xing Zou sengaja menjemput An Ning untuk pulang bersamanya. Mereka berdua berjalan bersama dalam satu payung di bawah rintikan hujan dan drama pun berakhir.